Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo di Osrum. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Paris untuk bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron guna membahas kerjasama pertahanan dan ekonomi. Selain bertemu Presiden Perancis, Menhan juga di jadwal tengah bertemu dengan pimpinan perusahaan besar asal Perancis. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Paris dalam kunjungan kerja bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menhan membahas sejumlah potensi kerjasama sektor pertahanan dan ekonomi. Indonesia dan Perancis sejak lama telah menjalin hubungan diplomatik yang baik, sehingga kerjasama bilateral perlu diperkuat dan dikaji untuk kerjasama sektor lain yang potensial. Indonesia dan Perancis selama ini telah bekerjasama di bidang pertahanan dalam berbagai aspek, khususnya modernisasi alutsista, industri pertahanan, pendidikan dan latihan, serta forum dialog. Menhan Prabowo dan Presiden Macron juga membahas isu-isu keamanan global yang menjadi perhatian bersama. Pada kesempatan yang sama, Menhan menyampaikan ucapan selamat atas Perancis sebagai tuan rumah Olimpiade 2024 yang berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 11 Agustus 2024. Pemirsa dalam rangka mendukung program Presiden Terpilih Indonesia 2024-2029, Menko PMK Muhajir Effendi, melakukan kunjungan ke restoran dan sekolah di Brazil yang menyegarkan program makan siang gratis. Ada pun lokasi yang dikunjungi adalah Kolegio Estadual Souza Aguerk High School dan Restoran Do Povo Herbert de Souza. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi berkunjung ke restoran dan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan program makan bergizi gratis di kota Rio de Janeiro, Brazil. Kunjungan ini merupakan bentuk langkah pemerintah Indonesia mempelajari program pemenuhan gizi yang bisa diadopsi dan untuk mendukung salah satu program Presiden Terpilih. Menko PMK menyebut program ini merupakan program dari pemerintah Brazil untuk memenuhi gizi burit-burit. Dengan adanya kunjungan ini, Menko PMK mengaku tengah mempelajari skema dan manfaat dari program makan bergizi gratis yang bisa dikembangkan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dalam kujungan tersebut, Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada sekolah yakni Kolegio Estadual Soza Aguar High School dan Restoran Dopovo Herbert de Soza yang memberikan makan gizi gratis agar anak-anak dapat dipastikan memperoleh tambahan nutrisi yang baik agar dapat belajar dengan maksimal. Informasi lainnya, Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnaan produk impor sedilai 5,3 miliar rupiah hasil pengawasan di Sidoarjo, Jawa Tibur. Tidakkan tegas pemerintah ini dilakukan guna melindungi konsumen dan produk-produk dalam negeri terutama melindungi keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan sejumlah barang ilegal senilai 5,3 miliar rupiah di wilayah pergodangan di Tambakzawa, Sidoarjo, Jawa Timur. Mendak mengatakan dari Januari hingga Juni 2024 telah ditemukan 8 jenis produk ilegal. Di antaranya, hasil perikanan yang bernilai Rp755 juta, keramik senilai Rp181 juta, produk plastik hampir Rp3 miliar, produk hewan olahan Rp300 juta, kehutanan Rp651 juta, elektronik sebesar Rp145 juta, kosmetik kesehatan rumah tangga senilai Rp280 juta, dan produk makanan serta minuman senilai Rp80 juta. Dalam kesempatan itu, Mendak menyatakan bahwa pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi aturan, guna melindungi industri lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah yang terancam oleh maraknya produk ilegal. Produk ilegal ini tidak hanya merugikan industri lokal, tetapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, serta menyebabkan pemutusan hubungan kerja di berbagai tempat. Untuk melakukan pengawasan produk-produk yang tidak sesuai dengan aturan. Karena ini akan menghancurkan industri lokal, menghancurkan UMKM kita, dan pada akhirnya merugikan pendapatan negara. Menteri Perdagangan Zul Kipli Hasan mengajak para pelajar untuk ikut serta dalam gerakan membeli dan menggunakan produk lokal, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menegah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mendak saat menghadiri Sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri di SMA Muhammadiyah II dan SMA Negeri 16 Surabaya, Jawa Timur. Menteri Perdagangan Zul Kipli Hasan mengajak para pelajar untuk ikut serta dalam gerakan membeli dan menggunakan produk lokal, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menegah di Indonesia. Generasi muda Indonesia harus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Mendak saat menghadiri Sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri di SMA Muhammadiyah II dan SMA Negeri 16 Surabaya, Jawa Timur. Menurut Mendak, produk impori legal memiliki dampak negatif pada tumbuhnya industri dalam negeri. Oleh karena itu, untuk memajukan perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari penguatan minat terhadap produk lokal. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di dua sekolah tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan sekaligus membangun kecintaan para pelajar untuk menggunakan produk dalam negeri, sehingga pasar Indonesia dan dunia akan dipenuhi produk UMKM salah satu kebanggaan Indonesia. Dan kebangkalan buatan kita sendiri. Tapi tidak cukup bangga, bangga, bela, dan beli barang-barang buatan kita sendiri. Pemirsa, saya Jedha Pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.